Majelis sakit pengandalan negeri Depok memfonis terdakwa kasus hukus babi ngepet di Depok, Jawa Barat dengan hukuman 4 tahun penjara. Seperti dikitai sebelumnya, aksi pelaku sempat viral pada April 2021 lalu. Dikitai terdakwa membeli babi tersebut secara online untuk melancarkan aksinya. Sidang fonis terhadap terdakwa Adam Ibrahim dilakukan di PN Depok pada Senin 6 Desember. Dilansir oleh Tribun Jakarta menegapi fonis yang dijatuhkan padanya, Adam menyatakan menerimanya. Adam menegaskan bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mendengar penyataan tersebut, Ketua Majelis Hakim PN Depok Iqbal Huta Barat menyatakan bahwa putusan berkekuatan hukum tetap dan sidang selesai. Selanjutnya, Adam bakal menjalani masa tahanan. Sebelumnya, Majelis Hakim telah menimbang keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan. Hal yang memberatkan yakni terdakwa telah meresahkan masyarakat serta berbuat onar. Sedangkan hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah menjalani proses hukum sebelumnya. Putusan fonis ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU dalam sidang sebelumnya. Seperti diketahui bersama, Adam Ibrahim pada akhir April 2021 lalu telah membuat berita hukum soal kemunculan babi ngepet. Video peristua ini lantas menjadi viral dan jadi perbincangan. Polisi pun langsung turut tangan dan melakukan penyelidikan guna mengungkap fakta sebenarnya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, bahwa cerita ini merupakan karangan dari Adam. Alasannya agar dirinya lebih dikenal di lingkungan rumahnya. Sementara itu babi yang disebut jadi-jadian, ia beli secara online seharga Rp900.000. Pemeriksaan terdakwa Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Nuki telah terbukti sejarah salam yang kita bersalah melakukan tindak pidana menyiangkan berita bohong. Dua menjatuhkan pidana terhadap Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Nuki dengan pidana penjara selama 4 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!